Pemirsa dua kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen kembali terlibat bentrok di kawasan Medan Perjuangan Kota Medan. Akibatnya tujuh mahasiswa terluka, sementara 68 orang mahasiswa lainnya berhasil diamankan polisi. Inilah rekaman video bentrokan antara mahasiswa terjadi di Jalan Pelita 1, Kota Medan. Dalam rekaman video warga ini terlihat sejumlah mahasiswa Nomensen membawa senjata seperti kayu, besi, hingga mempersenjatai diri dengan petasan untuk menyerang kelompok lain. Dua kubu kelompok ini diketahui masih satu lingkungan kampus, Universitas HKBP Nomensen, Kota Medan. Akibat bentrokan ini, tujuh orang mahasiswa dikabarkan terluka. Polisi yang datang ke lokasi kejadian berhasil menangkap 68 mahasiswa, kemudian dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Tuku Fatir, bentrokan antara mahasiswa diduga dipicu permasalahan lama antara kedua kelompok yang belum terselesaikan. Kejadian tersebut terjadi saling lempar antara mahasiswa sesama mahasiswa dari Universitas Nomensen yang diawali dari permasalahan di dalam kampus yang terjadi beberapa hari yang lalu, kemudian berlanjut di kejadian tadi malam. Dari kejadian tersebut kami mendapat informasi dari masyarakat kaitannya dengan peristiwa, pelemparan yang dilakukan. Polrestabes Medan mengamankan 68 mahasiswa yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, para mahasiswa ini kita melakukan pembinaan pada para mahasiswa bersama-sama juga dengan Satintel dan Polsek Medan Timur. Bentuk pembinaan yang kita lakukan kita, mereka secara internal menyelesaikan permasalahannya. Kedua belah pihak yang terlibat benterokan sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika kedua kelompok mahasiswa ini kembali terlibat benterokan, maka pihak kepolisian akan memberikan tindakan tegas. Dari Medan, Adi Palapahara, Hab, Ainews melaporkan.